Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan melanjutkan materi desain grafis yang mana kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke 10 ya nah di pertemuan yang ke 10 ini kita akan mendesain yang membuat bola naga ataupun dragon ball di dalam ada photoshop cs6 seperti minggu yang lalu anda sudah mengerjakan latihan-latihan sesuai dengan modul yang sudah saya siapkan disini kita akan mendesain lagi latihan kita mengenai bola naga bola naga ini biasanya kita membuat lingkaran yang mana di dalam membuat lingkaran tersebut kita menggunakan ellipse mercure tools pertama-tama kita buat dulu yaitu mendesain kita buat dulu buka file baru caranya file new dengan ukurannya seperti yang ada disini file new dengan file new itu anda buat ukurannya lebarnya 300 piksel kemudian tingginya 300 resolusinya 72 dan kemudian harganya color nah desain disini setelah anda buat masukkan nilai angka yang ada disini nah kita masuk nilainya tadi diminta 300-300 kita masuk nilainya 300 kemudian RGB color kemudian di ok sehingga tampilannya seperti ini ya untuk membuka dokumen barunya selanjutnya ya kita akan melasuki langkah yang kedua yaitu membuat lingkaran ya cara membuat lingkaran ya disini anda aktifkan pada toolbox ya dengan menggunakan ellipse tool ya ellipse tool bisa ya kemudian pakai ellipse merkyo tool juga bisa ya kita aktifkan ellipse nya yang ada di photoshop seperti ini ya nah anda pilih ya ada yang namanya ellipse ya anda gunakan yang ini nanti setting lingkaran yang ada di canvas anda masing-masing ya kemudian buatlah lingkarannya seperti ini hingga hasilnya seperti ini ya nah anda buat ya anda buat disini dengan menggunakan ya tadi ellipse ini dibuat lingkarannya disini ya nah kemudian dibuat lingkarannya seperti apa anda buat settingnya ya sehingga hasilnya seperti itu kemudian kita lihat di dalam layar ya dalam layar tersebut kita ubah yang namanya layar nama layarnya pakai ball ya kita tulis shape satunya double click yang ada disini kemudian anda ganti ball ya langkah yang ketiga adalah memberi efek ya memberi efek pada layar style seperti yang saya sudah beritahukan di minggu yang lalu menampilkan bevel emboss ini anda klik kanan pada ball kemudian pilih blending option ya pilih blending optionnya kemudian anda setting ya yang ada disininya anda setting ya di setting bevel embossnya masukkan nilai style nya seperti apa technique depth nya berapa sesuai dengan yang ada di modul kemudian sehingga hasilnya seperti ini ya ini tidak terlalu sulit karena mendesain photoshop ini untuk menampilkan blending option caranya sama ya disini kita buat bevel emboss nya setting ya setting nya berapa masukin nilai yang sudah seter disini ya kemudian anda setting juga namanya gradient overlay ya gradient overlay tadi silahkan anda setting tampilannya seperti ini seperti ini seperti yang saya bilang kemarin ada layarnya nah ini ya di kanal blending option nya tampilannya seperti ini anda setting ya yang namanya bevel emboss nya berapa kemudian gradient nya berapa nah seperti ini gradient nya dimasukin nilai gradient nya tipe sold ya dimasukin semua setelah anda setting anda oke sehingga tampilannya seperti ini ya sehingga ada tanda bintang kecil cara membuat bintang kecil ini klik ya klik yang ini pada toolbox anda kemudian anda pilih custom shape tool ya kemudian ganti shape nya menjadi 5 point star artinya ukurannya ada 5 ya bintang yang ada disini setelah anda klik seperti ini tampilannya ya nah selanjutnya anda masuk ke langkah kelima ya setelah anda buat tampilannya seperti ini ya cara membuat load selection ya caranya control plus klik ya pada layer block ya jadi anda praktekkan coba klik selection ini cara menampilkan ini yang di bold tadi yang di light bold tadi dengan nama cahaya beri namanya dengan warna orang pucat sehingga tampilannya seperti ini ya kemudian aktifkan lagi yang namanya mercure tools ataupun lasio tool ataupun magic stool ya sehingga tampilannya seperti ini ya pindahkan area seleksinya dengan menggunakan tombol delete ya sehingga warna orang pucatnya seperti bulan sabit ya nah seperti ini ya terpotong gambarnya seperti ini langkah yang ke-6 ya seleksi yang ke-6 yang terakhir tadi ya cara menghapus dan memindah ya ya artinya anda gunakan move tool untuk menggeser ini tadi yang warnanya seperti ini ya gunakan move tool kemudian bulan sabitnya gambar seperti itu seperti yang anda disini pindahkan geser alias seleksinya kemudian tekan delete sehingga hasilnya seperti ini ya ataupun cara menghilangkan seleksinya dengan cara menekan ctrl D pada keyboard sehingga tampilnya seperti ini ya kemudian anda gandakan sebanyak-banyak mungkin ya nah setelah anda praktekan nanti lihat modul-modul yang sudah saya jelaskan secara detail ini silahkan dipraktekan menggunakan Adobe Photoshop ya Adobe Photoshop tersebut bagaimana cara setting layer style-nya sudah ada disini kemudian cara membuat lingkaran kemudian cara membuat bintangnya sudah saya jelaskan disini kemudian memberi efek cahaya ya efek cahaya seperti ini sudah ada silahkan diikuti langkah-langkah yang saya tampilkan di modul anda masing-masing silahkan anda coba di Adobe Photoshop pada laptop anda masing-masing ya jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan akhir kata saya tutup wa bi-lai topik wa i-daya wassalam wa'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh